Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Senin Tanggal 9 Mei tahun 2022 Yang dimana seperti biasa Saya akan bahas ramalan Zodiacari ini Dengan urut-urutan masih sama Seperti biasa Diawali dari Zodiac Capricorn Aquarius, Pisces Sampai dengan terakhir Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Dan di hadapan teman-teman Sudah ada dua dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja kita awali pembahasan ramalan Zodiacari ini Hari Senin tanggal 9 Mei tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn terlebih dahulu Nah seperti apa teruntuk teman-teman Capricorn Di sini ada kartu Pack of Cup Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Two of Pentacles Memasuki transisi ke Minggu kedua di bulan Mei tahun 2022 ini Hal pertama yang memang harus diutamakan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn adalah Keseimbangan secara posisi materi Ataupun secara posisi keuangan Karena ya terlepas dari hal apapun Awal bulan Mei ini memang terlalu banyak ya Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Jadi ya satu Minggu pertama di bulan Mei tahun 2022 ini Tidak dipungkiri lebih banyak pengeluaran Dibandingkan dengan posisi pemasukan kamu Nah ketika transisi ke Minggu kedua Apalagi ini adalah hari Senin ya Tanggal 9 Mei tahun 2022 ya diupayakan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Keseimbangan-keseimbangan secara posisi finansial Harus betul-betul menjadi prioritas utama kamu Atau big priority pada hari Senin ini Terlepas dari berbagai macam hal yang harus kamu perbaiki Di hari Senin ini tanggal 9 Mei tahun 2022 Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu juga harus senantiasa bersyukur Karena pada hari Senin ini setidaknya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Masih ada rezeki-rezeki yang cukup baik Rezeki-rezeki yang cukup lancar Yang didapatkan baik secara materi Ataupun rezeki secara non-materi Jadi ya teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu harus senantiasa bersyukur Dengan kelancaran-kelancaran rezeki yang bakal kamu terima Pada hari Senin ini Dan kamu harus mensyukuri hal yang baik Yang bakal diterima Ataupun bakal didapatkan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Pada hari Senin ini Dan kemudian di sisi yang lain Terkait dengan posisi usaha dan juga posisi pekerjaan Di sini saya lihat Untuk teman-teman Capricorn Memang pada hari Senin ini Terlepas dari hal apapun itu Teman-teman Capricorn Kamu harus betul-betul bersiap Dengan segala risiko Dan juga dengan segala bentuk konsekuensi Yang memang bakalan terjadi Di dalam posisi usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Jadi ya sebisa mungkin Sebisa mungkin Untuk teman-teman Capricorn Ya apapun yang terjadi pada hari Senin ini Terkait dengan usaha dan juga pekerjaan kamu Ya jalani dengan ikhlas Dan juga lakukan apapun itu Dengan sebaik-baiknya Karena ya terlepas dari hal apapun itu Teman-teman Capricorn harus berusaha Harus berupaya untuk menyuntaskan Dan juga menyelesaikan apapun Dalam usaha dan juga pekerjaan kamu Dengan sebaik-baiknya Dan di poin yang terakhir Di sini saya sampaikan Secara posisi hubungan asmara Ya teruntuk teman-teman Capricorn Secara posisi hubungan asmara Ya memang terlepas dari hal apapun itu Komunikasi adalah hal yang penting ya Tetapi setidaknya pada hari Senin ini Ada keberuntungan secara posisi hubungan asmara Yang dimana teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn ada komunikasi yang baik Dan juga setidaknya pada hari Senin ini Ada beberapa pemahaman-pemahaman Yang saya rasa cukup positif Yang bakal diterima Ataupun bakal didapatkan oleh teman-teman Capricorn Di dalam hubungan asmara kamu Jadi ya dari poin-poin seperti inilah Yang kemungkinan besar akan memberikan Dampak yang cukup baik ya Apabila memang teman-teman Capricorn bisa Mengimplementasikan beberapa hal yang positif Pada hari Senin ini Dan inilah ramalan teruntuk teman-teman Capricorn Pada hari Senin tanggal 9 Mei Tahun 2022 ini Dan kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Capricorn Saya bacakan teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius ya Di sini ada kartu The Emperor Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu At Osworthy Point yang pertama Satu di hari Senin tanggal 9 Mei tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius ya Terlepas dari hal apapun itu Kamu harus legowo Menyikapi beberapa perkara Dan juga beberapa permasalahan Yang memang masih terjadi ya Di dalam kehidupan kamu Karena ya terlepas dari hal apapun itu Keikhlasan atau bersikap legowo Di dalam menghadapi masalah Setidaknya mampu untuk meringankan ya Beban-beban yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Karena ya terlepas dari hal apapun Di hari Senin tanggal 9 Mei tahun 2022 ini Masih menghadapi beberapa persoalan Yang memang masih mengelilingi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Bukan hanya soal satu sisi saja Usaha, pekerjaan, keuangan, keluarga, saudara, dan juga tetangga Mungkin memang masih akan menimbulkan Beberapa perkara-perkara yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi ya diupayakan Pada hari Senin tanggal 9 Mei tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Ya apapun itu Harus bisa memprioritaskan Masalah mana sih yang harus kamu selesaikan Terlebih dahulu Dan disini kalau bisa saya sarankan Ya utamakan dulu Di hari Senin ini Fokus untuk usaha dan juga pekerjaan kamu Selesaikan dulu Masalah-masalah yang memang terjadi Yang urgent itu dalam usaha dan juga pekerjaan kamu Sehingga apa Bukan bermaksud mendiskreditkan masalah yang lainnya Tetapi memang prioritas utama adalah Dari sisi usaha dan juga Dari sisi pekerjaan kamu itulah Yang harus kamu selesaikan terlebih dahulu Supaya bisa memperlancar Kondisi apapun itu Termasuk di dalam posisi keuangan Kenapa? Ketika usaha dan juga pekerjaan lancar Pakai otomatis akan mempengaruhi Posisi yang baik juga Di dalam posisi finansial kamu Sehingga ya diutamakan Untuk teman-teman Aquarius Ya kondisi keuangan kamu Memang akan sebanding lurus Dengan kemampuan kamu menyelesaikan Beberapa perkara Dan juga permasalahan di dalam usaha Dan juga pekerjaan Dan juga di dalam posisi keuangan Disini saya sampaikan pada hari Senin Tanggal 9 Mei Tahun 2022 ini ya terlepas dari Hal apapun itu Kamu harus bisa lebih berhemat lah Tidaknya Kencangkan ikat pinggang Terkait dengan posisi Pengeluaran kamu Jangan sampai ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang nantinya malah bisa Di asumsikan Ya bakal merugikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Jadi ya sebisa mungkin Untuk teman-teman Aquarius Kamu harus bisa lebih cermat Harus bisa lebih waspadat Terkait dengan posisi Pengeluaran kamu Jangan sampai ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang nantinya malah bisa merugikan kamu Secara posisi Finansial kamu Jadi ya hati-hati juga Di transisi minggu kedua Di bulan Mei Tahun 2022 ini Dan kemudian di sisi yang lain Memang ya Yang namanya hidup ya Pasti ada beberapa orang Yang berusaha untuk Untuk melemahkan kamu Ada beberapa orang Yang berusaha untuk Merendahkan kamu Tetapi ya apapun itu Jangan sampai kamu terprovokasi Jangan sampai kamu terpengaruh Dengan energi-energi negatif Yang ada di luar Dari diri kamu Karena ya Terlepas dari hal Apapun itu Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Fokus-fokus dan fokus Dengan apa yang memang The Emperor Apa yang memang ada Di dalam kehidupan kamu Terkait dengan orang Yang mau berkomentar apa Mengkritik Memerendahkan kamu Seperti apa ya Itu diabaikan saja Tidak usah terlalu dipikirkan Secara berlebihan Karena kamu tidak bertanggung jawab Terhadap mereka Tetapi kamu bertanggung jawab Terhadap diri kamu sendiri Dan juga keluarga kamu Jadi itu adalah Skala prioritas Yang memang harus Kamu utamakan Pada hari Senin ini Dan kemudian Di poin terakhir Setidaknya Secara posisi hubungan Asmara Kamu memiliki Pasangan yang sabar ya Meskipun ya ada emosi Ada cek-cok Yang memang terjadi Di dalam hubungan Asmara Tetapi ya setidaknya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu masih berada Dalam satu posisi Yang baik Yang dimana Ada pemahaman Yang saya rasa Cukup dewasa Dari kamu Dan juga pasangan kamu Menyikapi Beberapa perkara Yang terjadi Di dalam hubungan Asmara kamu Dan kurang lebih ya Seperti ini Hal yang bakal terjadi Teruntuk teman-teman Aquarius Pada hari Senin Tanggal 9 Mei Tahun 2022 Ini Dan kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Aquarius Saya bacakan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces ya Disini ada Kartu The Devil Dan kemudian Di kartu yang Sebaliknya Disini ada Kartu Ten of Wands Disatu sisi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Ya memang Tekanan-tekanan Di dalam kehidupan itu Belum bisa Diuraikan Secara seutuhnya Tetapi ya Setidaknya Pada hari Senin ini Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Ya satu persatu Apapun tekanan Yang kamu rasakan Bisa kamu uraikan Satu persatu Masalah ini Bisa kamu uraikan Masalah itu Bisa kamu uraikan Jadi ya Satu persatu Masalah yang dihadapi Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Memang bisa kamu Selesaikan Satu persatu Dengan sebaik-baiknya Sehingga Itu sedangnya Bisa mengurangi Bisa mengurangi Tekanan-tekanan Yang terjadi Di dalam kehidupan Kamu Tetapi ya Di satu sisi Memang ada Kemampuan yang baik Menyelesaikan Satu persatu Masalah yang terjadi Tetapi Di site yang lainnya Suka tidak suka Memang harus diakui Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Selalu saja Ada syaitan Yang mengganggu kamu Terkait dengan Berbagai macam perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Sehingga apa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Ya terlepas Dari hal apapun itu Kamu juga harus bisa kuat Terhadap Gangguan-gangguan Masalah Yang memang Masih ada Di dalam lingkungan Sekitar kamu Karena dari Circle terdekat Kamu saja Masih bisa dikatakan Ada sumber masalah Yang berpotensi Terjadi terus-menerus Sehingga Bahal apapun itu Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Di sini saya melihat Kamu harus bisa Lebih hati-hati Terutama dalam Circle terdekat Kamu yang berpotensi Untuk menimbulkan Beberapa perkara Dan juga Beberapa Persoalan-persoalan Yang memang Terjadi Di dalam Kehidupan kamu Jadi sebisa mungkin Untuk teman-teman Pisces Satu sisi Oke lah Sudah cukup bagus Menguraikan masalah Satu persatu Tetapi Di satu sisi Pas pada Dengan circle terdekat Kamu yang berpotensi Menimbulkan masalah Yang bakal Memberatkan kamu Ataupun Kita katakan Membebani kamu Di posisi Hari Senin ini Itu poin pertama Yang sangat-sangat penting Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Dan kemudian Di poin yang selanjutnya Di hari Senin ini Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Secara posisi materi Ataupun secara Posisi keuangan Di sini kita bisa Mengatakan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Ya apapun itu Memang kamu Belum bisa lepas Secara seutuhnya Terkait dengan Kewajiban dan juga Tanggung jawab kamu Secara posisi materi Karena apa Terlepas dari hal Apapun itu Memang masih ada Masih ada Masih ada Dan masih ada Kewajiban-kewajiban Yang harus ditunaikan Kewajiban yang harus Diselesaikan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Ya secara Posisi materi Ataupun Secara posisi keuangan Jadi ya Sebisa mungkin Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Ya kamu harus bisa Lebih cermat Harus bisa lebih Menyikapi dengan Ikhlas Menyikapi dengan Legowo Bahwa ini adalah Suatu ikhtiar Yang dimana Untuk melunasi Beberapa kewajiban Dan juga tanggung jawab Kamu Secara posisi Materi Tetapi ya Setidaknya Pada hari Senin ini Secara posisi materi Ataupun secara Posisi keuangan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kamu masih ada Rezik-rezik yang cukup Untuk kehidupan kamu Pada hari Senin ini Dan kemudian Di poin yang selanjutnya Terkait dengan posisi Usaha Ataupun Terkait dengan Posisi Pekerjaan Ya setidaknya Pada hari Senin ini Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kamu masih bisa Untuk melakukan Yang terbaik Yang kamu mampu Melakukan yang terbaik Yang kamu bisa Di dalam posisi Usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan Kamu Jadi ya Kamu harus bersyukur Ada kemudahan Dan juga Ikhtiar yang cukup kuat Terutama dalam Usaha Dan juga Pekerjaan Kamu Dan di poin yang terakhir Secara posisi Hubungan Asmara Ya setidaknya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Di sini saya melihat Memang Kamu berada Dalam satu Keadaan Yang cukup Bagus juga Mampu menahan Diri Terkait dengan Beberapa hal negatif Yang berpotensi Terjadi Di dalam Hubungan Asmara Kamu Jadi ada Kemampuan yang baik Untuk mengendalikan Diri Di dalam Hubungan Asmara Kamu Dan kurang lebih Seperti ini Situasi yang bakal terjadi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Pada hari Senin Tanggal 9 Mei Tahun 2022 Ini Dan kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Pisces Saya bacakan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Di sini ada kartu Queen of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Ten of Pentacles Nah ini representasinya apa Dari kedua kartu ini Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Di poin yang pertama Secara posisi materi Ataupun secara Posisi keuangan Di sini kita bisa Mengatakan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Setidaknya Kamu masih berada Dalam Satu fase Ataupun Kamu berada Dalam Satu kondisi Yang di mana Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Kamu masih bisa untuk Merasakan Ada situasi yang baik Dan juga Situasi yang cukup positif Sangat-sangat positif Di dalam posisi Keuangan kamu Karena ya At least terlepas Dari hal apapun itu Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Posisi keuangan kamu Pada hari Senin Sampai dengan besok Di hari Selasa Tanggal 10 Mei Terutama Akan ada gejolak Yang cukup bagus Gelombang-gelombang Yang cukup bagus Di dalam posisi Keuangan kamu Meskipun ya Di satu sisi Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Tapi ya Apapun itu Teman-teman Aries Masih dikaruniai Rezeki yang baik Dan juga Rezeki yang cukup lancar Ya baik Rezeki secara materi Ataupun rezeki secara Non materi Yang memang Akan berkelimpahan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Dan kamu harus bersyukur ya Karena apa Di tengah kondisi ekonomi Yang belum stabil Secara global Tetapi teman-teman Aries Masih bisa merasakan Ada kondisi yang cukup bagus Secara rezeki Baik materi Ataupun Rezeki secara Non materi Dan kamu harus Menyukuri Rezeki-rezeki yang baik Yang diterima Ataupun didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Pada hari Senin ini Dan kemudian Di poin yang selanjutnya Terkait dengan Posisi usaha Dan juga Terkait dengan Posisi Pekerjaan Yang namanya Orang menjalankan Usaha Yang namanya Orang bekerja Dengan orang lain Masih Mengekor Dengan orang lain Pasti yang namanya Perkara Yang namanya Masalah itu kan Tidak bisa dipungkiri Terserah terjadi Jadi ya Terus Pasti ada masalah Yang didapatkan Terkait dengan Usaha Dan juga Pekerjaan kamu Nah sekalipun Memang ada perkara Yang harus Dihadapi Untuk teman-teman Aries Apapun itu Hadapi saja Tidak usah Komentar Macem-macem Tidak usah Berasumsi Macem-macem Inilah resiko Konsekuensi Dari usaha Dan juga Pekerjaan kamu Jadi ya Apapun itu Berani untuk Menghadapi Berani untuk Bertanggung jawab Berani untuk Menuntaskan Dan juga Menyelesaikan Perkara-perkara Yang memang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Karena ya Terlepas dari Hal apapun itu Inilah Hal yang memang Harus terjadi Di dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Jadi hadapi saja Perkara-perkara Yang besar kemungkinan Bakal terjadi Di hari Senin ini Terkait dengan usaha Dan juga Pekerjaan kamu Dan kemudian Di poin yang Terakhir Di sini saya sampaikan ya Secara posisi Hubungan asmara Di sini ya Ketika hubungan asmara Kamu bermasalah Ya hindari lah Untuk saling menyalahkan Satu sama lain Karena ya mohon maaf ya Bukan menggurui Tetapi ketika Di dalam posisi hubungan asmara Kamu saling menyalahkan Satu sama lain Ya itu nanti akan Menimbulkan eskalasi Yang terjadi Di dalam posisi Hubungan asmara kamu Jadi ya setidaknya Ketika ada masalah Ya introspeksi diri lah Nggak usah sibuk Saling menyalahkan Kamu yang salah Enggak Kamu yang salah Kamu yang salah Nggak usah seperti itu Karena ketika terjadi Halnya seperti itu Yang ada malah semakin Memberatkan Posisi Yang terjadi Di dalam hubungan asmara Kamu Baik kamu yang sudah Menikah Ataupun teman-teman Aries yang posisinya Belum menikah Dan inilah yang akan Terjadi teman-teman Aries Senin 9 Mei 2022 Dan kemudian Selanjutnya Setelah zodiac Aries Saya bacakan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Disini ada kartu Seven of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu The Time Prince Ini representasinya apa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Di poin pertama Disini saya sampaikan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Terlepas dari hal apapun Tidak dipungkiri Memang secara usaha Dan juga Secara posisi pekerjaan Betul-betul Menguras energi Betul-betul Menguras tenaga Karena Seven of Wands Merepresentasikan Kerja keras Yang kamu lakukan Dan harus kamu lakukan Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Jadi ya Setidaknya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Kamu harus memiliki Mental baja Kamu harus memiliki Mentalitas yang kuat Ya mentalita yang kuat Terkait dengan usaha Dan juga Pekerjaan kamu Jadi ya Ketika di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan Masih ada beberapa perkara Dan juga Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Ya setidaknya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Ya kamu harus berani Berani dan berani Untuk menghadapi Masalah tersebut Dan ingat ya Di sini saya Wanti-wanti Secara posisi usaha Dan juga secara Posisi pekerjaan Netemperance Kendalikan emosi Kamu Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan Kamu Karena ya terlepas Dari hal apapun itu Keseimbangan emosi Adalah hal yang memang Harus dilakukan Dan juga harus dijaga Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Supaya tidak Menimbulkan Asumsi yang Macam-macam Di dalam usaha Dan juga Pekerjaan Kamu Apalagi ya terkadang Kamu masih terlalu Berpikir Overthinking Ketika menghadapi Masalah yang terjadi Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan Kamu Jadi yang sebisa Mungkin Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Kamu harus bisa Betul-betul Mengendalikan emosi Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Permasalahan Yang terjadi Dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan Kamu Itu poin pertama Dan kemudian Di poin yang kedua Terkait dengan Posisi Materi Ataupun terkait dengan Posisi Keuangan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Di poin pertama Kita harus Mengatakan Satu sisi Oke lah Cukup bagus Ada keberuntungan Secara rezeki Pada hari Senin ini Tetapi di satu sisi Memang tidak Dipungkiri Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Secara langsung Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Di dalam Posisi Finansial Kamu Sehingga apa Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Kamu juga harus Hati-hati Kamu juga harus Waspada Terhadap Posisi Finansial Kamu Jangan sampai Jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang nantinya Malah bisa Merugikan Bagi teman-teman Taurus Jadi ya Situasi Keuangan yang Baik Situasi Keuangan yang Beruntung Dalam tanda kutip Juga harus bisa Kamu kendalikan Dengan cukup Bagus Supaya tidak ada Kesalahan-kesalahan Yang nantinya Bisa Merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Jadi ya Sebisa mungkin Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Ya apapun itu Apapun itu Secara posisi Keuangan Kamu juga harus bisa Lebih cerdas Secara finansial Untuk mengendalikan Hal-hal yang Terkendali Di dalam Posisi Finansial Kamu Karena ya Terlepas dari hal Apapun itu Itulah yang harus Kamu lakukan Di dalam Kehidupan Finansial Kamu Supaya apa Kamu tidak merugi Kamu tidak mengalami Masalah yang nantinya Bakal terjadi Ketika ada Kecerobohan Di dalam Kondisi Keuangan Kamu Dan kemudian Di sisi yang lain Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Secara Posisi Hubungan Asmara Ketika kita Berbicara soal Posisi Hubungan Asmara Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Setidaknya Kamu masih berada Dalam kondisi Yang cukup baik Kamu masih berada Dalam kondisi Yang cukup lancar Pemahaman kamu Dengan pasangan Juga cukup baik Dan juga Ada situasi Problem solving Yang cukup bagus Antara kamu Dan juga Pasangan kamu Sehingga Di sini saya melihat Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Saya melihat Memang tidak terlalu Ada masalah Yang serius Terkait dengan Posisi Hubungan Asmara kamu Baik kamu yang sudah Menikah Ataupun kamu yang Memang belum Menikah Masih ada situasi Yang cukup terkendali Antara kamu Dan juga Pasangan kamu Dan kurang lebih Seperti ini Situasi yang bisa kita katakan Kemungkinan besar Bakalan terjadi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Pada hari Senin Tanggal 9 Mei Tahun 2022 Ini Dan kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Taurus Saya bacakan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Di sini ada Kartu Pack of Pentacles Dan kemudian Di kartu Yang sebaliknya Di sini ada Kartu Five of Wands Nah ini representasinya Apa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Di poin yang pertama Di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Pack of Pentacles Memang ada situasi Yang cukup bagus Ada situasi Yang cukup Terkendali Terkait dengan Posisi Keuangan kamu Karena apa Di poin pertama Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Di sini setidaknya Teruntuk teman-teman Gemini Memang kamu memang Mengalami berbagai macam Recovery Yang cukup bagus ya Ada perbaikan-perbaikan Yang cukup nyata Ada perbaikan-perbaikan Yang cukup luar biasa Yang didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Sehingga apa Secara posisi materi Secara posisi keuangan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Kamu betul-betul Bisa merasakan Ada posisi yang cukup baik Ada posisi yang cukup bagus Yang bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Keuangan kamu Karena apa Di hari seni ini Setidaknya memang Satu sisi oke lah Ada pengeluaran-pengeluaran Yang memang terjadi Tetapi di satu sisi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Di sini saya bisa Katakan Ada perbaikan-perbaikan Yang memang Luar biasa Di dalam posisi Finansial kamu Sehingga Teruntuk teman-teman Gemini Kamu harus bersyukur Bersyukur Dan senantiasa Bersyukur Karena ada perbaikan-perbaikan Yang memang luar biasa Yang bakal kamu rasakan Dan juga bakalan terjadi Di dalam posisi Finansial kamu Karena ya terlepas Dari hal apapun itu Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Kamu betul-betul Bisa merasakan Ada hal yang baik Dan juga ada hal Yang luar biasa Yang kamu dapatkan Perbaikan Atau recovery Setidaknya Di dalam posisi Finansial kamu Meskipun ya Di sisi yang lainnya Terkait dengan posisi usaha Dan juga secara Posisi pekerjaan Bisa kita katakan Five of ones ya Masih ada beberapa Perkara Dan juga masih ada Beberapa Situasi Yang memang harus Dituntaskan ya Terkait dengan usaha Dan juga Pekerjaan kamu Apalagi bagi teman-teman Yang berangkat kerja Atau sudah mulai rutin Atau kembali Ke habitat aslinya Ke rutinitas aslinya Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Ya memang inilah Yang harus dihadapi Pada hari Senin Tanggal 9 Mei Tahun 2022 Terkait dengan Posisi usaha Dan juga Posisi Pekerjaan kamu Tetapi Di sini saya Wanti-wanti Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Pada hari Senin ini Minimalkan lah Minimalkan Setidaknya Minimalkan Minimalkan Dan minimalkan Posisi kesalahan-kesalahan Mendasar Ataupun kesalahan-kesalahan Elementer Yang terjadi Di dalam Posisi usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan kamu Karena ya At least Terlepas dari Hal apapun itu Terlepas dari Hal apapun itu Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Kamu harus betul-betul Bisa mengendalikan Diri kamu Dengan baik Di dalam Tempat kamu Usaha Dan juga Di tempat Kamu bekerja Saat ini Karena pengendalian Pengendalian diri Yang baik Bisa membantu Kamu Untuk meringankan Dan juga Menyelesaikan Beban-beban Masalah Dalam usaha Dan juga Pekerjaan Kamu Dan di Poin terakhir Secara Posisi hubungan Asmara Di sini Setidaknya Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Kamu masih berada Dalam posisi Yang cukup baik Dan juga Masih berada Dalam posisi Yang cukup bagus Ya Di dalam Hubungan Asmara Kamu Ada pemahaman Yang baik Ada situasi Yang saling Mengerti Saling memahami Dan bahkan Bagi kamu Yang sudah Menikah Bisa meminimalkan Terjadinya Beberapa Perkara Yang terjadi Di dalam Hubungan Asmara Kamu Dan Ini adalah Hal yang positif Yang terjadi Di dalam Hubungan Asmara Kamu Dan inilah Kemungkinan Besar Yang bakal Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Pada hari Senin Tanggal 9 Mei Tahun 2022 Ini Dan kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Gemini Saya bacakan Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Disini ada Kartu Eight of Pentacles Dan kemudian Di kartu Yang sebaliknya Disini ada Kartu Eight of Wands Nah ini Representasinya Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Di poin yang pertama Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Disini Saya melihat Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kamu masih Berada dalam Satu Posisi Yang cukup baik Kamu masih Benar dalam Satu Posisi Yang cukup Terkendali Terkait Dengan Posisi Materi Ataupun Terkait Dengan Posisi Finansial Kamu Karena Terlepas Dari hal Apapun Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Pada hari Senin ini Masih bisa Kita katakan Kerja Keras Kamu Sebanding Dengan Apa Yang kamu Dapatkan Sebanding Dengan Rezeki Yang kamu Peroleh Karena Disini Tidak Kita Pungkiri Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Secara Posisi Usaha Dan Juga Secara Posisi Pekerjaan Memang Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kamu Sangat Bekerja Keras Sangat Sangat Bekerja Keras Terkait Dengan Hal Apapun Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Sehingga Teruntuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Disini Saya bisa Meyakini Bahwa Kamu Berada Dalam Satu Kondisi Yang Baik Kamu Dalam Satu Kondisi Yang Cukup Tepat Karena Disini Kamu Bisa Menyelesaikan Beberapa Perkara Dan Juga Beberapa Permasalahan Permasalahan Seluk Beluk Yang Terjadi Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Jadi Walaupun Tertekan Juga Walaupun Terbebani Dengan Beberapa Hal Yang Memang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Tetapi Untuk Teman-teman Cancer Kamu Masih Bisa Menghasilkan Pundi Pundi Rupiah Yang Cukup Banyak Yang Bakal Kamu Terima Dan Bakal Kamu Dapatkan Di Dalam Kehidupan Kamu Sehingga Apa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Setidaknya Kamu Berada Dalam Posisi Yang Cukup Baik Kamu Berada Dalam Posisi Yang Cukup Bagus Karena Apa Kamu Bisa Merasakan Ada Aura Aura Yang Positif Dengan Pundi Pundi Rupiah Yang Berdatangan Di Dalam Kehidupan Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Tetapi Yang Harus Diingat Adalah Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Kamu Juga Memiliki Kewajiban Dan Juga Memiliki Tanggung Jawab Terkait Dengan Posisi Materi Ataupun Posisi Finansial Kamu Jadi Sebisa Mungkin Teruntuk Teman-teman Cancer Kamu Juga Harus Berhati-hati Dengan Posisi Pengeluaran Kamu Karena Di Satu Sisi Masih Ada Kewajiban Dan Juga Tanggung Jawab Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Secara Posisi Materi Ataupun Secara Posisi Keuangan Dan Itu Yang Harus Dipahami Oleh Teman-teman Cancer Dalam Pengendalian Keuangan Kamu Nah Kemudian Terkait Dengan Usaha Dan Juga Pekerjaan Tadi Sudah Saya Katakan Sebanding Lurus Dengan Apa Yang Kamu Terima Atau Apa Yang Kamu Dapatkan Walaupun Di Satu Sisi Secara Posisi Usaha Dan Juga Secara Posisi Pekerjaan Teruntuk Teman-teman Cancer Kau Masih Menghadapi Beberapa Perkara Dan Juga Beberapa Permasalahan Tetapi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Kau Masih Cukup Bagus Untuk Menyelesaikan Beberapa Perkara Dan Juga Beberapa Situasi Yang Memang Bisa Kamu Selesaikan Dengan Cukup Baik Dan Di Poin Yang Selanjut Disini Saya Sampaikan Ada Kemampuan Yang Bagus Sebenarnya Yang Dimiliki Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Untuk Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Terjadi Terutama Terkait Dengan Usaha Dan Juga Terkait Dengan Posisi Pekerjaan Kamu Jadi Untuk Teman-teman Cancer Kamu Juga Tidak Perlu Khawatir Secara Berlebihan Ketika Menghadapi Beberapa Perkara Ataupun Beberapa Permasalahan Yang Memang Muncul Di Dalam Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Dan Kemudian Di Poin Yang Terakhir Disini Saya Sampaikan Secara Posisi Hubungan Asmara Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Disini Kamu Tidak Terlalu Ambil Pusing Kamu Tidak Terlalu Ambil Pusing Terkait Dengan Beberapa Hal Yang Memang Terjadi Terutama Di Dalam Posisi Apapun Yang Terjadi Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Memang Pada Hari Senin Ini Kamu Tidak Terlalu Mempersoalkan Dan Juga Mempermasalahkan Yang Terjadi Jadi Sekalipun Pasangan Kamu Berulah Pasangan Kamu Mencari Gara-gara Dan Sebagainya Mungkin Ada Rasa Kesel Mungkin Ada Rasa Jengkel Tetapi Itu Hanya Sebatas Diluar Saja Dari Diri Kamu Tidak Sampai Memaruhi Emosi Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Secara Menyeluruh Jadi Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Di Sini Apresiasi Tertinggi Buat Kamu Ketika Kamu Mampu Untuk Menjaga Situasi Yang Tetap Positif Di Dalam Kondisi Emosi Kamu Terutama Yang Diakibatkan Oleh Posisi Hubungan Asmara Kamu Dan Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Dan Juga Kondisi Yang Besar Kemungkinan Bakalan Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Pada Hari Senin Tanggal 9 Mei Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Cancer Saya Bacakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Disini Ada Kartu The Magician Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu Ace Of Cup Leo Pada Ada Potensi Yang Cukup Besar Dimana Teman-teman Leo Berpotensi Mendapatkan Keberuntungan Pada Hari Senin Tanggal 9 Mei Tahun 2022 Ini Karena Yang Pertama Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Kamu Berada Dalam Situasi Yang Cukup Baik Kamu Berada Dalam Situasi Yang Bisa Kita Katakan Cukup Positif Di Dalam Posisi Finansial Kamu Karena Terlepas Dari Hal Apapun Itu Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Disini Saya Melihat Ada Berbagai Macam Situasi Yang Cukup Bagus Ada Rezeki Yang Memang Bakalan Mendekat Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Jadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Disini Saya Sampaikan Kamu Harus Nantiasa Bersyukur Karena Selalu Saja Ada Rezeki Rezeki Yang Baik Yang Bakalan Mendekat Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Pada Hari Senin Ini Meskipun Di satu Sisi Wajarlah Ada Beberapa Pengeluaran Pengeluaran Yang Terjadi Tetapi Terlepas Dari Pengeluaran Yang Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Pada Hari Senin Ini Bisa Kita Asumsikan Kau Masih Mendapatkan Kondisi Yang Cukup Rezeki Kamu Baik Rezeki Secara Materi Ataupun Rezeki Secara Non-Materi Yang Besar Kemungkinan Bakal Didapatkan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Pada Awal Hari Senin Tanggal 9 Mei Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Di sisi Yang Lain Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Secara Posisi Usaha Dan Juga Secara Posisi Pekerjaan Yang Memang Tidak Leo Kamu Masih Akan Menemui Beberapa Perkara Dan Juga Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Tidak Dimungkiri Memang Dalam Usaha Dan Juga Di dalam Posisi Pekerjaan Teman-teman Leo Masih Menemui Beberapa Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Memang Kamu Rasakan Terjadi Di dalam Usaha Dan Juga Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Tetapi Terlepas Dari Hal Apapun Itu Teman-teman Leo Kamu Juga Harus Beranilah Dengan Semangat Singa Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Selesaikan Masalah Yang Terjadi Dengan Sebaik-baiknya Satu Persatu Dulu Yang Penting Bisa Tuntas Sampai Dengan Akar-akarnya Memang Itu Yang Harus Kamu Lakukan Untuk Tetap Menjaga Situasi Yang Baik Di Dalam Posisi Penyelesaian Masalah Kamu Terkait Dengan Posisi Usaha Ataupun Posisi Pekerjaan Kamu Dan Terakhir Secara Hubungan Asmara Setidaknya Pada hari Senin Tanggal 9 Mei Tahun 2022 Ini Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Kamu Juga Harus Senantiasa Bersyukur Terkait Dengan Posisi Yang Baik Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Terkait Dengan Hubungan Asmara Karena Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Setidaknya 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 Secara Hubungan Asmara Masih ada Pengendalian Emosi Yang Baik Yang Tentu Saja Bakal Mendasari Keberuntungan Keberuntungan Yang Bakal Diterima Ataupun Bakal Didapatkan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Jadi Kamu Harus Bersyukur Dengan Resiki-resiki Yang Baik Yang Diterima Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Pada Hari Senin Ini Dan Inilah Kemungkinan Yang Bakal Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Pada Senin Tanggal 9 Mei Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Leo Saya Bacakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Disini Ada Kartu Six of Cup Dan Kemudian Di kartu Yang Sebaliknya Disini Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Di Poin Yang Pertama Disini Bisa Kita Katakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Kamu Masih Berada Dalam Satu Keadaan Satu Situasi Yang Bisa Kita Lihat Cukup Positif Sebenarnya Di Dalam Posisi Materi Ataupun Posisi Finansial Kamu Kenapa Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Secara Posisi Materi Ataupun Secara Posisi Keuangan Teman-teman Virgo Masih Bisa Kita Asumsikan Kamu Berada Dalam Posisi Yang Cukup Baik Dan Juga Dalam Posisi Cukup Lancar Terkait Dengan Rezeki Terutama Rezeki Secara Materi Ataupun Rezeki Secara Posisi Keuangan Tetapi Apapun Itu Apapun Itu Teruntuk Teman-teman Virgo Kamu Harus Senantiasa Bersyukur Bersyukur Dan Bersyukur Karena Di tengah Pengeluaran Yang Cukup Besar Di tengah Pengeluaran Yang Cukup Banyak Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Di sini Saya Sampaikan Kamu Masih Mendapatkan Gelombang Rezeki Yang Baik Yang Kamu Terima Pada Hari Senin Ini Dan Kemudian Di sisi Yang lain Memang Di satu Sisi Di sini Ada Kartu Six of Cup Teman-teman Virgo Memang Tidak Dipungkiri Kamu Akan Kembali Back to Back Dengan Posisi Perkara Dan Posisi Permasalahan Yang Terjadi Di dalam Usaha Dan Posisi Pekerjaan Kamu Sehingga Patru Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Di sini Saya Sampaikan Terlepas Dari Hal Apapun Itu Terlepas Dari Hal Apapun Itu Memang Teman-teman Virgo Kamu Harus Semangat Ketika Di hari Senin Ini Memang Ada Beberapa Kemungkinan Kemungkinan Perkara Ada Beberapa Kemungkinan Kemungkinan Permasalahan Yang Memang Harus Diselesaikan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Secara Posisi Usaha Dan Juga Secara Posisi Pekerjaan Jadi Terlepas Dari Hal Apapun Itu Teruntuk Teman-teman Virgo Semangat Semangat Dan Semangat Selesaikan Segala Bentuk Perkara Selesaikan Segala Bentuk Permasalahan Yang Memang Terjadi Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan Terakhir Secara Posisi Hubungan Asmara Disini Saya Melihat Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Yang Memang Situasinya Disini Apapun Yang Terjadi Prioritaskan Dululah Situasi Yang Penting Kalau Kamu Merasa Hubungan Asmara Kamu Penting Selesaikan Masalah Yang Ada Tetapi Jika Kamu Merasa Tersakiti Kamu Selalu Merasa Terzolimi Oleh Hubungan Asmara Kamu Ya Abaikan Saja Terlebih Dahulu Supaya Tidak Menimbulkan Beberapa Perkara Dan Juga Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Bahasa Kasarnya Kesampingkan Dululah Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Hal Yang Ribet Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Dan Kurang Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Pada Hari Senin Tanggal 9 Mei Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Virgo Saya Bacakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Di Sini Ada Kartu Three Of Wands Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Di Sini Ada Kartu Pack Of Pentacles Di Satu Sisi Pada Hari Senin Tanggal 9 Mei Tahun 2022 Ini Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Bisa Kita Asumsikan Teman-teman Libra Kamu masih Berada Dalam Posisi Yang Cukup Baik Kamu masih Berada Dalam Posisi Yang Cukup Bagus Di Dalam Posisi Rezeki Kamu Atau Bisa Kita Asumsikan Secara Kondisi Materi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Selalu Saja Ada Rezeki Rezeki Yang Baik Dan Juga Ada Rezeki Rezeki Yang Luar Biasa Yang Bakal Diterima Dan Juga Bakal Didapatkan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Baik Rezeki Secara Materi Ataupun Di Satu Sisi Ada Rezeki Secara Non Materi Yang Memang Kemungkinan Besar Bakal Diterima Bakalan Didapatkan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Jadi Teruntuk Dengan Rezeki Rezeki Yang Baik Dan Juga Rezeki Rezeki Yang Positif Yang Memang Bakal Diterima Ataupun Bakal Didapatkan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Baik Rezeki Materi Ataupun Rezeki Secara Non Materi Pada Hari Senin Ini Terlepas Dari Situasi Yang Terjadi Sebenarnya Juga Harus Diakui Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Kamu Masih Harus Menghadapi Beberapa Perkara Dan Juga Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Memang Seringkali Terjadi Terutama Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Karena Terkait Dengan Masalah Yang Memang Dihadapi Masih Berkutat Seputar Usaha Dan Juga Seputar Posisi Pekerjaan Kamu Sehingga Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Disini Saya Sampaikan Memang Kamu Berada Dalam Satu Kondisi Yang Dimana Saya Katakan Oke Cukup Baik Apa Yang Memang Kamu Rasakan Apa Yang Memang Terjadi Di Dalam Posisi Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Meskipun Ada Masalah Tetapi Untuk Teman-teman Libra Kamu Sedang Berupaya Untuk Menyelesaikan Masalah Yang Terjadi Dengan Sebaik Baiknya Dan Itu adalah Apresiasi Tertinggi Kenapa Terlepas Dari Masalah Yang Ada Teman-teman Libra Masih Bersemangat Untuk Menyelesaikan Masalah Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Dengan Sebaik Baiknya Dan Kemudian Di Poin Yang Terakhir Secara Posisi Hubungan Asmara Di Sini Kita Melihat Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Kamu Harus Senantiasa Bersyukur Bersyukur Dan Bersyukur Karena Ada Pemahaman Yang Bagus Ada Problem Solving Yang Baik Yang Dimana Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Kamu Betul-betul Bisa Merasakan Ada Afirmasi Afirmasi Yang Positif Yang Memang Terjadi Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Jadi Antara Kamu Dengan Pasangan Betul-betul Bisa Memahami Kondisinya Dengan Baik Dan Juga Memahami Kondisinya Dengan Sempurna Apa Yang Teruntuk Teman-teman Libra Yang Posisinya Memang Belum Menikah Pada Posisi Hari Senin Ini Dan Kurang Lebih Seperti Ini Yang Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Pada Hari Senin Tanggal 9 Mei Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Libra Saya Bacakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Disini Ada Kartu Seven Oswald Di sini Ada Kartu Knet Of Ones Di Poin Yang Pertama Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Poin Pertama Terlepas Dari Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Yang Cukup Lancar Tetapi Siapa Sangka Di Balik Itu Semua Teman-teman Scorpio Secara Usaha Dan Juga Secara Posisi Pekerjaan Kamu Masih Menghadapi Kamu Masih Mengalami Beberapa Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Selalu Selalu Dan Selalu Saja Terjadi Di Dalam Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Apalagi Jika Posisinya Mohon Maaf Bagi Kamu Yang Masih Bekerja Dengan Orang Lain Seolah Memang Ada Orang Yang Mencari Sengaja Kesalahan Di Dalam Diri Kamu Jadi Terlepas Dari Itu Semua Memancing Emosi Membuat Marah Usahakan Kamu Jangan Mudah Digoyahkan Terkait Dengan Usaha Dan Juga Terkait Dengan Posisi Pekerjaan Kamu Jadi Meskipun Ada Orang Yang Mencari Celah Kesalahan Kamu Tetapi Kamu Harus Berusaha Untuk Membuktikan Bahwa Kamu Tetap Bisa Berdiri Dengan Kuat Berdiri Dengan Tegak Mempunyai Semangat Satria Yang Cukup Bagus Yang Dimana Kau Bisa Menghadapi Berbagai Macam Perkara Berbagai Macam Permasalahan Yang Terjadi Di dalam Usaha Dan Juga Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Juga Di luarnya Atau Sisi Eksternal Secara Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Bisa Kita Katakan Kamu Dalam Posisi Yang Baik Dan Juga Kamu Dalam Posisi Yang Cuk Lancar Terkait Dengan Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Tinggal Kau Menyingkirkan Serpihan Kecil Yang Mengganggu Di dalam Usaha Dan Juga Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Karena Suatu Keharusan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Untuk Menyingkirkan Beberapa Hal Yang Memang Mengganggu Dan Juga Menghalangi Di dalam Posisi Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Dan Kemudian Di poin Yang kedua Di sini Saya Lihat Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Secara Posisi Materi Ataupun Secara Posisi Keuangan Setidaknya Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Bisa Kita Katakan Kamu Masih Berada Dalam Posisi Yang Cukup Lancar Hari Sening Ada Pemasukan Yang Cukup Lancar Tetapi Sayangnya Kelemahan Kamu Masih Terekspos Dengan Luar Biasa Yaitu Pengeluaran Yang Cenderung Tidak Terkendali Di Dalam Posisi Finansial Kamu Sehingga Apa Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Disini Saya Sampaikan Ya Apapun Itu Kamu Harus Bisa Bersabar Dengan Kelemahan Kamu Yaitu Tidak Mampu Untuk Mencegah Pengeluaran Yang Terjadi Pada Hari Senin Ini Jadi Bisa Kita Katakan Pada Hari Senin Ini Masih Ada Posisi Posisi Yang Dari Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Padahal Jika Kamu Bisa Mengantisipasi Kelemahan Kamu Terkait Dengan Pengeluaran Yang Terlalu Boros Maka Ini Akan Luar Biasa Sekali Terutama Di Dalam Posisi Finansial Kamu Dan Kemudian Di Poin Terakhir Secara Posisi Hubungan Asmara Disini Saya Sampaikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Setidaknya Kamu Masih Berada Dalam Posisi Yang Cukup Baik Kamu Masih Berada Dalam Posisi Yang Cukup Bagus Karena Apa Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Kamu Masih Berada Dalam Posisi Yang Betul Cukup Baik Karena Apa Kamu Bisa Menahan Diri Terkait Dengan Beberapa Hal Yang Memang Terjadi Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Kamu Jadi Ada Emosi Yang Memang Betul Bisa Dikendalikan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Jadi Meskipun Pasangan Kamu Memancing Emosi Seperti Apapun Itu Tetapi Teman-teman Scorpio Bisa Merasakan Ada Hal Yang Positif Yang Memang Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Kehidupan Asmara Kamu Dan Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Situasi Yang Besar Kemungkinan Bakalan Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Pada Hari Senin Tanggal 9 Mei Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Selanjutnya Terakhir Saya Bacakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Disini Ada Kartu The High Prestige Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu Seven Of Pentacles Nah Ini Representasinya Apa Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Di Poin Yang Pertama Disini Bisa Kita Katakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Kamu Masih Berada Dalam Posisi Yang Cukup Baik Kamu Masih Berada Dalam Posisi Yang Bisa Kita Katakan Cukup Bagus Ya Karena Apa Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Secara Posisi Materi Ataupun Secara Posisi Keuangan Disini Kita Bisa Merasakan Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Ada Rezeki-rezeki Yang Baik Dan Juga Rezeki-rezeki Yang Memang Luar Biasa Terjadi Di Dalam Kehidupan Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Karena Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Disini Memang Kamu Berada Dalam Kondisi Yang Cukup Lancar Terkait Bersyukur Dan Bersyukur Dengan Rezeki Yang Cukup Baik Dan Juga Rezeki Yang Cukup Lancar Bagi Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Sehingga Untuk Teman-teman Sagittarius Kamu Harus Bersyukur Di Hari Seri Ini Masih Ada Posisi Yang Cukup Bagus Baik Rezeki Secara Materi Ataupun Rezeki Secara Non Materi Dan Kemudian Di Sisi Yang Lain Memang Ada Beberapa Godaan Godaan Pengeluaran Ada Beberapa Godaan Pengeluaran Yang Terjadi Tetapi Apapun Itu Teman-teman Sagittarius Setidaknya Masih Mampu Untuk Mengendalikan Posisi Keuangan Kamu Dengan Sebaik Baiknya Jadi Tidak Terlalu Ada Masalah Yang Harus Dihawatirkan Secara Berlebihan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Dan Kemudian Poin Yang Kedua Secara Usaha Dan Juga Secara Posisi Pekerjaan Memang Harus Diakui Terlalu Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Masih Berhadapan Masih Bertemu Dengan Beberapa Manusia Toksik Yang Berpotensi Menimbulkan Perkara Dan Juga Menimbulkan Masalah Di Dalam Kehidupan Kamu Tetapi Terlepas Dari Hal Apapun Itu Diusahakan Terlalu Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Kamu Harus Betul-betul Bisa Kuat Harus Betul-betul Bisa Tahan Dengan Beberapa Godaan Godaan Yang Memang Masih Memicu Emosi Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Lakukan Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Dengan Sebaik-baiknya Jangan Terprovokasi Dan Juga Jangan Terlalu Terpengaruh Dengan Orang-orang Yang Memang Ada Betul-betul Bisa Merasakan Kondisi Yang Tetap Positif Meskipun Ada Beberapa Godaan Godaan Yang Kurang Baik Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Karena Sebaik Apapun Kamu Sesempurna Apapun Yang Kamu Lakukan Pasti Akan Ada Beberapa Manusia Beberapa Mahluk-mahluk Goib Yang Masih Akan Mencari Celah Di Dalam Kesalahan Kamu Bahkan Kesalahan Yang Tidak Ada Seolah Dijadikan Ada Jadi Memang Kamu Harus Swaspada Tetapi Tetap Fokus Dengan Apa Yang Kamu Kerjakan Di Dalam Usaha Dan Juga Di Dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan Kemudian Di Poin Yang Terakhir Secara Posisi Hubungan Asmara Ketika Kita Berbicara Soal Posisi Hubungan Asmara Terlepas Dari Hal Apapun Yang Memang Terjadi Di Dalam Posisi Hubungan Asmara Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Sagittarius Disini Poin Pertama Kamu Harus Bersyukur Karena Apakah Ketika Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Ini Ada Masalah Kamu Bisa Segera Mengatasi Bisa Segera Menemukan Titik Tengah Dan Juga Solusi Yang Baik Di Dalam Posisi Permasalahan Hubungan Asmara Kamu Jadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Sagittarius Kamu Harus Bersyukur Di Dalam Hubungan Asmara Masih Ada Kebaikan Kebaikan Yang Luar Biasa Yang Kamu Dapatkan Dan Juga Kamu Terima Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Baik Kamu Yang Sudah Menikah Ataupun Teruntuk Teman-teman Sagittarius Yang Posisinya Memiliki Pasangan Tetapi Belum Menikah Nah Kurang Lebih Memang Situasinya Seperti Ini Yang Bakal Terjadi Teruntuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Sagittarius Pada hari Senin Tanggal 9 Mei Tahun 2022 Ini Dan Inilah Gambaran Lengkap Kedua Belah Zodiak Pada hari Senin Tanggal 9 Mei Tahun 2022 Ini Resonate Tidak Resonate Semua Tergantung Kepada Moon And Racing Teman-teman Semuanya Bisa C Ini Cocok Ini Relate Dengan Teman-teman Ataupun Bisa Kebalikannya Dari Apa Yang Terjadi Dialami Oleh Teman-teman Semuanya Mohon Maaf Ada Kesalahan Ada Hal Yang Baik Ya Jadikan Sebagai Motivasi Dan Juga Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Ya Jadikan Sebagai Bentuk Kehatian Jaya 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 Hanti Lepur Dening Pangastuti Jaya Hadid Diningrat Rahayus Agung Dumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh